Emiten perbankan Bank Bukopin tengah berupaya menambah modal setelah sukses menggelar Rights Issue di 2018. Kali di Perseroan berniat kembali untuk melangsungkan aksi korporasi yang sama di 2019. Manajemen Bank Bukopin menyampaikan Perseroan akan menggelar penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu HMETD atau Rights Issue yang kelima di tahun ini. Bank Bukopin berencana menerbitkan 4,66 miliar saham baru atau setara dengan 40% dari saham ditempatkan dan disetor oleh perusahaan. Sejauh ini manajemen Bank Bukopin belum menginformasikan harga pelaksanaan Rights Issue namun Perseroan akan lebih dahulu meminta restu pemegang saham dalam RUPS LB di 2 Oktober mendatang.